6 hari di polinasi sudah segede ini ya teman-teman Lumayan besar Ternyata buah melon varian hamigua yang masih muda seperti ini ya Gak tahu kalau sudah besar nanti ada perubahan atau gak kita lihat besok ya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kesemua Jumpa lagi dengan saya Di video kali ini saya lagi berada di dalam greenhouse melon yang sudah 6 hari di polinasi ya Setelah 6 hari di polinasi pastinya sudah banyak polinasi yang jadi ya teman-teman Atau yang berhasil Oke mari kita keliling saja lihat-lihat hasil polinasinya Nah yang ini kayaknya yang baru 4 hari setelah di polinasi ya Masih kecil dan belum diseleksi buahnya Kira-kira masih seukuran jempol kaki ya teman-teman Kami seleksi sekitaran 2 hari lagi mungkin Oke kita lihat yang lainnya Terus sudah ada yang besar teman-teman Nah ini teman-teman yang 6 hari setelah di polinasi Yang sudah berhasil ya berhasil jadi polinasinya Ini juga sudah diseleksi buahnya kemarin Ini yang terpilih Mari kita lihat-lihat yang lainnya juga ya teman-teman Ini juga hasil polinasi yang sudah 6 hari Besar juga ini ya teman-teman Dan sudah diseleksi buah juga Ternyata seperti ini ya teman-teman Buah melon muda varian amigua Gak tahu besok kalau sudah mateng seperti apa Karena kami belum pernah coba tanam Ini baru pertama kali kami tanam melon ini Yang ini juga sudah besar Sudah banyak yang besar ya teman-teman Yang sudah 6 hari di polinasi sudah banyak Mungkin sudah setengah greenhouse lebih ya Ada juga nih yang bentuknya agak melengkung Sudah diseleksi juga Yang tereliminasi malah lebih parah melengkungnya teman-teman Jadi ini yang dipilih Semoga bagus ya sampai mateng Nemu yang lebih besar lagi nih teman-teman Padahal sama 6 hari setelah dipolinasi Mungkin ini yang calon buah jumbo Hampir kayak timun ya teman-teman Bentuknya Yang masih muda rasanya juga kayak timun Tadi saya sudah coba makan yang masih muda Rasanya seperti timun Tinggi-tinggi tanamannya ya teman-teman Sebagian juga sudah kami topping Atau pangkas pucuk Karena sudah terlalu tinggi Susah melilitkannya Besar nih Seminggu lagi mungkin sudah ada Sekilo nih beratnya insya Allah Lumayan cepat pertumbuhannya Calon buah jumbo juga Yang ini nih kayaknya Lebih besar dari yang tadi soalnya Besok jadinya timun jumbo Tapi manis ya teman-teman Bercanda Yang belum diseleksi juga masih lumayan banyak Ada juga yang belum kelihatan berhasil polinasinya teman-teman Tapi paling cuma beberapa tanaman saja Paling sekitar 5 tanaman yang telat polinasi Ini besok rencananya mau kami gantungin buahnya yang sudah besar ya teman-teman Karena kalau tidak segera digantungin Takut melorot tanamannya Bobotnya semakin bertambah soalnya buahnya Oh ya itu yang bercak-bercak putih di daun itu Namanya embun tepung atau powdery mildew ya teman-teman Termasuk fungsi fungsi juga Sudah menyebar lumayan banyak sampai ke daun tengah Tapi sudah kami coba kendalikan dengan cara di spray Pakai fungisida ya Semoga lekas mati embun tepungnya Dan tanamannya kembali bagus lagi Kalau sudah terlalu parah Biasanya daunnya jadi mengering ya teman-teman Dan biasanya menyebarnya itu dari daun bawah sampai ke atas Kalau sudah lumayan parah ya teman-teman Sudah lumayan banyak yang sudah dipangkas pucuknya Paling tinggal beberapa yang belum Kalau sudah ditoping atau pangkas pucuknya Biasanya pertumbuhan buahnya lumayan cepat besarnya ya teman-teman Karena nutrisinya fokus ke buah dan ke batang Ini yang polinasinya telat ya teman-teman Belum kelihatan berhasil atau tidaknya Masih kecil-kecil Mungkin dua hari lagi sudah ada yang besar ya Yang lainnya sudah besar-besar Ini malah belum kelihatan berhasil atau tidak polinasinya Otomatis besok matengnya telat ini ya teman-teman Panenya mungkin terakhir Terima kasih telah menonton! Oke terima kasih sudah menonton sampai selesai Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!